jadi kita hari ini, kedatangan ikan-ikan yang terdapat beberapa puluh ekor ya, kayaknya lumayan Halo semuanya, balik lagi bersama gue Hans dari TransAquatic jadi kita hari ini, kedatangan ikan-ikan yang terdapat beberapa puluh ekor ya, kayaknya lumayan dan ikan ini juga udah dioplos cuma untuk perjalanan kali ini, saya tidak pergi ke Pontianak karena halangan waktu dan lain hal, jadi belum pergi jadi ini kan udah dioplos, kurang lebih setengah jaman dan kita bakal lepasin ikannya dan kemudian juga kita akan pilih beberapa yang menurut kita paling bagusnya kita bakal pisahin, tentu dengan spek yang mantap harganya juga mantap pastinya sekali lagi, kalau ikan dioplos dengan perlahan dia akan keluar dengan sendirinya, jadi nggak perlu ada paksaan ya sama seperti hubungan, jangan dipaksakan oke, ini ikannya ini kalau gue lihat dayunya rata-rata panjang ya dayunya hampir lebih dari Analfin rata-rata hampir, oh ternyata lebih bro dari Analfin bro nah ini beberapa udah keluar nih itu mah, kejepit tuh dia kejepit oh yang ini juga udah keluar guys yang sini juga udah keluar ini yang partai B kan ya ada yang kejepit tuh di pojok B itu apa artinya kok? B itu karena dia berbeda indukan aja jadi di kantong ini memang ditulis A dan B itu karena dari dua indukan yang berbeda jadi ini tuh partai yang didapatkan dari dua induk aja sebenernya jadi ada partai A dan partai B gitu dan kalau ikan-ikan baru datang gini kita emang mesti sabar jadi jangan buru-buru dioplosnya perlahan dan juga kita dan kita juga menyiapkan tanknya udah hamin satu ya jadi kalau menyiapkan tank kayak gini ini kita nyiapinnya hamin satu jadi kita udah running ini aerator, wave maker, semuanya nyala udah dari malam sebelumnya fungsinya buat apa sih? jadi anggapan kayak biar lebih stabil aja lah airnya kurang lebih jadi udah ada aerator, udah ada wave maker terus juga pompa udah running, lampu juga udah nah ini cuma airnya sih posisinya agak tinggi nanti bakal agak dipendekin sedikit kali ya kalau ikannya nggak stabil kita pendekin lah cuma kan ini kan ikannya keliatannya cukup stabil lah ini tinggi air 40 cm sih ini sebulan lebih bro ini ya ini ada satu nih udah keliatan bagus nih satu cukup bagus badannya bagus nggak usah udah diukur kok dua 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 empat kurang lebih ukurannya ini dan sebenernya masih ada dua ekor lagi ya tapi di atas yang dua ekor itu ikan medium ikan 40 cm kurang lebih nanti kita bakal lihat terakhir lah kita bakal fokus sama anakan ini udah supaya apa kita kalau anaknya ini kan agak takut ya keluarnya nggak stabil gitu loh cuma ini kalau saya lihat sih keliatannya baik-baik aja sih baik-baik aja nggak ada masalah aku engerinnya setengah bulan iya pas iya sih ada ada itu lumayan oh belum itu lumayan nah ini ada yang udah keluar semua langsung ini nah ini yang udah keluar semua nih tampaknya keliatan cukup baik-baik saja sih kan nggak ada masalah sih kita ada satu yang udah satu tuh yang bagus tuh crazy bro tuh pangkal ekornya juga pendek ekornya gede pelan-pelan ya bro tunggu beres betul wuh satu tuh bagus tuh udah keliatan ini oke ternyata sih bentuk badannya bagus ya bentuk badannya nggak panjang bentuk badannya cenderung pendek sih mereka jadi enak ngelebar gitu loh ini kayak gini-gini kan dia pendek nih oke jadi bukan badannya yang panjang-panjang gitu ini enak nih kalau dipus makan biasa dia pantatnya ikutannya lebar nih kayak gini-gini badannya pendek bagus nih yang atas udah keluar oke sebari ini nunggu ntar pada keluar semua mending kita langsung ke atas aja kita lihat ikannya di atas di atas masih ada dua ekor lagi udah dioplos berapa kali jar? udah dua kali udah dua kali? nah udah nih saatnya keluar berarti udah dua kali nah ini udah kelar dioplos dan kita bakal nunggu keluar juga ikannya ukurannya sih harusnya kurang lebih 40 cm ini bakal dikeluarin sekali lagi mengingatkan kalau lagi oplos-oplos ikan gini nggak perlu terlalu terburu-buru ya jadi kalem aja karena kalau ikannya stabil dia pasti keluar sendiri kok ikan baru udah wanna kasih Oke, kayaknya udah keluar Wah, cantik sekali ya Dayunya panjang Badannya bagus Metaliknya bagus Sepalannya juga ada bentuknya Ekornya gede gak, Di? Mantap ya ekornya Mantap nih ekornya Ukur kerang, gede Lumayan lah ya Close juga Lumayan close juga Bentar, saya belum liat Bentar Nah, ikan yang stabil harusnya keluar dari kantong Gak menggap-gap ya Kayak gini dia, keliatannya aman Lumayan close lah Lumayan close lah Bawahnya beda sedikit aja Muzik Muzik selamat menikmati 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 selamat menikmati